Pemirsa Satres Narkoba Polres Kolaka menangkap seorang kurir narkoba jenis sabu di jalan Usman Rencong, Kelurahan Lamokato pada Rabu Malam. Pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi narkotika. Seorang pemuda kecamatan Hundolakoka, Bupaten Kolaka tidak bisa berkutik saat polisi menangkapnya Rabu Malam. Pria berinisial FD berusia 20 tahun diamankan polisi saat akan transaksi narkoba jenis sabu di jalan Usman Rencong, Kelurahan Lamokato. Saat ditangkap pelaku membuang paket sabu yang baru saja diambilnya, namun ditemukan polisi. Setelah itu pelaku mengaku paket sabu itu akan diberikan kepada seorang pria yang tidak dikenalnya. FD mengaku kerabatnya menyuruhnya untuk mengambil paket sabu dengan iming-iming jika berhasil. Setengah dari paket sabu itu menjadi miliknya. Saat diinterogasi polisi, FD mengakui sudah beberapa kali menjual paket sabu di Kolaka. Jadi dia awalnya dia hanya disuruh ambil barang dengan iming-iming setelah dapat dia dikasih setengahnya untuk dia jual. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan 20,13 gram sabu, sepeda motor pelaku, handphone dan satu tabung kaca atau P-Rex. Mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidir 112 ayat 2, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kolaka, Yusrin Tedi, AI News memberitakan.